Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News selengkapnya Ya baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama DPD Asila Nusa Tenggara Barat akan menyelenggarakan Rinjani Travel Mart ke-3 pada 4-6 April 2018 mendatang Yang akan dipusatkan di Kek Madalika Lombok Tengah Ya RTM ke-3 ini diharapkan mampu untuk meningkatkan target kunjungan wisatawan mencapai 4 juta wisatawan Rinjani Travel Mart ke-3 akan menjadi ajang bisnis penting di kalangan industri pariwisata Nusa Tenggara Barat RTM juga memberi kontribusi besar untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi masyarakat NTB Rinjani Travel Mart ke-3 yang dipusatkan di Kek Madalika ini diharapkan mampu mencapai target kunjungan wisatawan hingga tahun 2019 sebanyak 4 juta kunjungan wisatawan Agenda Rinjani Travel Mart dipusatkan di kawasan Kuta Madalika dikarenakan brand Madalika di luar negeri sangat bagus dan mempunyai nilai jual Selain itu RTM tahun ini juga akan melibatkan masyarakat sekitar Kuta Madalika Redjani Travel Mart menjadi penting karena disinilah tempat bertemunya sellers dan buyers atau agen wisata luar lompok Sumbawa Di arena ini akan terjadi transaksi langsung maupun tidak langsung antara kedua belah pihak Tujuan kunjungannya jelas kelombok dan Sumbawa Pada Rinjani Travel Mart tahun ini, DPD Asita NTB mengundang lebih dari 200 buyers dari dalam dan luar negeri serta lebih dari 60 sellers Pertemuan sellers dan buyers nantinya akan menghasilkan transaksi wisata dari program dan paket wisata yang sudah disiapkan oleh para sellers Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Sebanyak 200 pembeli dan 60 penjual dari dalam dan luar negeri akan mengikuti Redjani Travel Mart ketiga Ya pada agenda rutin di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut, DPD Asita NTB sebagai penyelenggara optimis target transaksi bisa mencapai 40 miliar Peserta Redjani Travel Mart ketiga pada tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Hingga saat ini sudah terdaftar 216 buyers dan 56 sellers ambil bagian dalam RTM 3 Dalam RTM ketiga ini, buyer yang paling banyak mendaftar dari Malaysia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Nepal, bahkan Jepang Selain buyers dari luar negeri, tentu saja buyer dari dalam negeri juga akan memberiakan Redjani Travel Mart yang akan dipusatkan di Kota Mandalika Ada beberapa dari Dubai, dari Jepang, dari Nepal, sama dari Korea, sama Singapura Memang terbanyak saat ini adalah Malaysia, karena memang dari saat itu Dewan Toro menambahkan menargetkan total transaksi dari RTM 3 bisa mencapai 40 miliar rupiah Dirinya optimis target 40 miliar rupiah akan tercapai, karena destinasi wisata di Lombok kini sedang mengalami perkembangan pesat Setelah dibukanya kawasan ekonomi khusus Mandalika yang direspikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017 kemarin Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa, rombongan Persid Kartika Chandra Kirana melakukan ziarah makam pahlawan yang berlokasi di Majeluk Mataram Hal ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka HUD ke-72 Persid Kartika Chandra Kirana Korcap Rem 162 Bertempat di makam pahlawan Majeluk Mataram, rombongan Persid Kartika Chandra Kirana Korcap Rem 162 yang dipimpin langsung oleh Ketua Persid Selly Sundari Farid Makruf melakukan ziarah makam dalam rangka memperingati HUD ke-71 Persid Kartika Chandra Kirana Ziarah ini sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah tanpa pamri serta menjadikan tauladan bagi Persid dalam mendukung tugas suami dalam mengabdikan diri kepada negara dan bangsa Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Persid Kartika Chandra Kirana Korcap Rem 162 Sebelum melakukan ziarah makam, anggota Persid Kartika Chandra Kirana Korcap Rem 162 terlebih dahulu melakukan apel sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur Apel tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Selly Sundari Makruf Usai apel, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana kemudian mengajak seluruh anggota Persid untuk melakukan tebar bunga sebagai penghormatan bagi para pahlawan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Ket TV Ya, guna mengakomodir para pegiat usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Lombok Utara Pemda KLU membuka sentra kerajinan Lombok Utara yang berada di Terminal Teluk Nare Sentra kerajinan Lombok Utara ini nantinya akan menyajikan produk dan kerajinan-kerajinan khas masyarakat Lombok Utara Sebagai salah satu jalur penyeberangan ketiga gili, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara membuka sentra kerajinan yang berlokasi di Terminal Teluk Nare Hal ini dilakukan agar produk lokal masyarakat Lombok Utara dikenal oleh wisatawan baik lokal maupun internasional Sentra kerajinan ini juga diperuntukkan untuk mengakomodir para penggiat UMKM yang ada di Kabupaten Tio Tatak Tuna ini untuk memasarkan produk serta melatih para pemilik UMKM Berbagai produk lokal seperti kain tenun kas bayan, kerajinan batok kelapa, dan kuliner khas Lombok Utara tersedia di sentra ini Sentra kerajinan yang mulai diresmikan ini dihadiri oleh Ketua Dekra Nasda Orohani yang merupakan organisasi mitra pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hasil kerajinan masyarakat KLU Hal ini merupakan komitmen bersama dalam membangun Lombok Utara melalui kreativitas dan produk-produk yang mengesankan Lombok Utara merupakan kabupaten dengan kunjungan wisata terbanyak di Nusa Tenggara Barat Dengan dibukanya pusat oleh-oleh sentra kerajinan di areal terminal Teluk Nare diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat Lombok Utara Kedepan, Pemda Lombok Utara akan melakukan kerjasama yang lebih luas dari instansi dan multipihak sehingga bisa bersinergi, meningkatkan mutu produk, kreativitas, dan daya saing para penggiat dan pengusaha UMKM yang ada di KLU Pemirsa usaha agribisnis di Mataram, Nusa Tenggara Barat kian menjanjikan Luang usaha ini mampu memberi keuntungan besar dengan omset jutaan rupiah per hari Seri misalnya salah satu warga kota Mataram ini mampu merupi omset hingga jutaan rupiah per hari Dari hasil menjual tanaman hias seperti anggrek dari Taiwan Jadi penasaran seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Gencarnya pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau atau RTH di kota Mataram membuat pasar tanaman hias kian terbuka lebar Bisnis tanaman hias dinilai sangat membantu pemerintah dan warga Mataram yang suka akan keindahan taman Keberadaan taman dan asri di tengah kota Mataram juga sangat mendukung bidang ekonomi dan pariwisata Jenis tanaman hias yang banyak digemari konsumen adalah anggrek bulan dari Taiwan Corak khas dan warna bunga ini sudah tidak diragukan lagi mengundang decak kagum para konsumen Paling diminati sama pengunjung itu apa Ibu? Yang anggrek bulan yang jenis Taiwan Ini juga yang kotor-kotor yang wadah pilihan-kotornya Oh ini biasanya nanti di kemana aja Bu untuk pemesanannya? Ada yang membeli untuk rumah, ada yang buat kantor, ada juga buat kotor Harga yang ditawarkan untuk tanaman hias ini cukup beragam Harga jualnya mulai Rp20.000 hingga Rp. jutaan Dari hasil usahanya ini, Ibu Seri mampu merauk omset penjualan hingga Rp. jutaan per harinya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Berbahaya terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Buatili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton